Ekoensim Perkenalkan dulu Saya Rina Saya Olir Ya pada kesempatan ini kami akan praktek bagaimana cara membuat Ekoensim Karena meskipun sudah banyak pelatihan dimana-mana dan cara yang sederhana Tapi kadang masih banyak yang bertanya bagaimana cara yang benar dan yang baik dan benar Sehingga hasilnya pun juga baik dan berhasil Oke mari kita mulai Bu Rina mungkin bisa menjelaskan kenapa kita harus membuat Ekoensim Oke saya akan jelaskan bahwa Ekoensim itu adalah satu langkah kita menyelamatkan Sampah-sampah sisa dari bahan-bahan organik yang ada di rumah kita Kulit-kulit buah dan sayur yang kita sudah tidak konsumsi Jadi mari kita buat memfermentasikan bahan-bahan ini selama 3 bulan Menggunakan bahan organik molase dan air Oke mari Kemudian banyak pertanyaan ini Bu Rina Apa harus molase? Karena kadang orang tidak paham apa sih molase itu belum umum di masyarakat Terus molase itu bisa digantikan dengan apa? Dan molase itu sebetulnya apa? Dan manfaatnya untuk proses ini sebagai apa Oke molase adalah tentes tebu Tentes tebu itu sisa untuk gula yang ada di pabrik Tetapi molase ini bisa diganti dengan gula merah, gula jawa, gula areng, gula lontar dan sebagainya Tetapi yang tidak boleh adalah gula pasir Nah mengapa memilih molase? Karena molase paling murah Tetapi jika di tempat kita tidak ada molase Boleh menggunakan gula yang lain gula merah Nah gula ini manfaatnya adalah untuk makanan bakteri Ketika fermentasi tiga bulan terjadi dengan sisa-sisa organik yang ada di rumah kita Menjadi satu eko enzim yang sudah siap dipanen selama tiga bulan Oh gitu ya Jadi intinya gulanya harus gula alami ya Iya Kenapa tidak boleh gula pasir? Oke Kenapa tidak boleh gula pasir? Karena gula pasir itu sudah tidak mengandung mineral Tetapi ketika kita menggunakan molase Molase adalah sisa dari tebu yang diproses menjadi gula Ini masih mengandung mineral Nah ini sangat bagus Sehingga akan menghasilkan enzim-enzim yang sangat bermanfaat untuk kesehatan bumi kita Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita juga harus bertanggung jawab terhadap bumi Titipan Tuhan untuk di kemudian hari kita bisa tetap sehat bersahabat dengan bumi ini Oh ya Terus kemudian kan tadi molase katanya ini kan limbah ya Berarti kalau kita menggunakan limbah ini Sama juga kita ikut menyelamatkan bumi Mendelur ulang juga dan memanfaatkan limbah dari pabrik gula tadi ya Jadi kita sebaiknya pakai molase Tapi nanti apabila ada kesulitan Mungkin bisa menghubungi kami untuk pengadaan molasenya Bagaimana kalau kita mulai sekarang cara ini Yuk Mari Mungkin dimulai dulu dengan resepnya ya Resepnya yaitu Satu Ingat-ingat Satu Tiga Sepuluh Lagi Satu Tiga Sepuluh Apa itu satu Molasenya satu Satu bagian Bahan organiknya tiga Tiga Kemudian airnya sepuluh bagian Nah Mari kita Langsung praktek Dengan menuangkan Molase Terlebih dahulu molase ke air Ya Jadi ada tipsnya juga Wadah apa yang akan kita gunakan Kebetulan yang kita gunakan saat ini adalah ember Dengan Kapasitas 8 liter Yang boleh digunakan adalah 60% dari Kapasitas wadah kita Jadi mungkin di rumah nanti pakenya Topless Atau Galon besar Atau kotor Apapun Silahkan Boleh Memanfaatkan barang yang ada Tapi diingat kapasitasnya hanya 60% Kenapa ya Bu? 60% Supaya Nanti disini masih ada space Untuk Proses Fermentasi itu akan menghasilkan Oksigen udara disini Supaya tidak Meledak Tidak Meluber Begitu Bapak Ibu sekalian Ya 60 itu yang ideal Ya Jadi ini Kali ini kita pakai Airnya 500 gram 100 gram 100 gram Jadi untuk gula adalah berat Bukan liter Betul Silahkan Bentuknya kental Aromanya seperti aroma kecap Kecap Wartanya juga mirip Tapi bukan kecap ya Bukan Ini Molase yang ini Bukan untuk Consumsi Jadi Jangan Keliru dengan yang kecap ya Bapak Ibu Oke Nah Ini sudah Habis Boleh Ditambah air Untuk Dibilas Supaya Habis Semua Nah ini mulai Saya akan aduk Dengan tangan Tangan saya sudah cuci Tadi Sudah bersih Saya aduk Jadi enaknya Kalau kita membuat Apabila punya itu Ya mulutnya Lebar Seperti ini Lebih mudah Tapi kalau tidak ada Tetap harus membuat Ya Enggak ada alasan Bisa pakai kotor Bisa pakai galon Apapun Tetap bisa Ini kalau Gulanya Asli Gula yang dengan Mineral Di tangan Rasanya Dingin Ya Enak Sejuk Tapi kalau dengan Gula Ada yang Tidak Asli Tangan kita Kalau dimasukkan Itu Panas Ya Ini adum ya Sejuk Ya Maknya Maknya Nah Sudah Lagi sedikit Airnya tadi Disisakan sedikit Untuk Membilas Molasa yang ada Di botol Tapi semua sudah tertakar ya Jadi jangan sampai Takarannya tidak sesuai Nanti takutnya Hasilnya tidak baik Tidak maksimal Nah Mengenai buah Buah yang sudah kami Siapkan tadi Minimum Lima Macam Nah ini kami Siapkan banyak sekali Macam-macam Macam-macam Mungkin bisa disebutkan Boleh Ya ini ada Potongan Jambu Guava Terus ini Jambu air Apel Buah naga Pepaya Kulit jeruk Kulit manga Kulit pisang Timun Kulit nanas Ini kulit Trikaya ya Ini Kedondong Kedondong Atau sama Kedondong Kedondong Blimblim juga Ada Bengkuang juga Oh ada Bengkuang juga Ada Rujaan ini Rujaan Nah sekarang Ada yang bertanya juga Kalau kita tidak punya Bermacam-macam Hanya satu macam Boleh enggak Boleh Boleh enggak apa Itu jangan mengurangi Kita menjadi Karena enggak jadi bikin Tetapi tetap harus dibuat Karena Kalau kita sudah Mungkin hari ini Punyanya cuma nanas Terus besok Cuma punya Pisang Atau seminggu lagi Tidak ada masalah Nanti setelah selesai Bisa dicampur Mengapa dicampur Karena Enzim daripada Masing-masing Kulit dua Atau sayur Itu menghasilkan Enzim yang berbeda-beda Sehingga ketika dicampur Akan Powerful Akan Makin kaya gitu ya Makin kaya Nah Mari Sekarang kita Campur Semua Ini semuanya berarti Satu setengah Satu setengah Kilo Karena tiga kali Dari Colaser Ya Ya Jadi diingat lagi Rumusnya Satu Tiga Sepuluh Jangan sampai lupa Buah apa saja yang tidak boleh Atau bahan apa yang tidak boleh Ah iya Buah yang tidak boleh Apa Bu Jenny Yang kering ya Yang keras Yang kering Keras Terus Kayak daun-daun Itu Karena ringan Akan Memenuhi ruangan Lalu Lagi juga Kalau daun-daun itu kan Biasanya warnanya hijau Hijau itu menghasilkan Chlorophyll Biasanya Baunya kurang sedap Nah Ini Lebih sedap Karena apa Bahannya Jeruknya Jadi diaduk ya Ya diaduk Mari Jadi mudah ya Tadi kita sudah Dari awal Mengukur wadah Kemudian Menyiapkan molasanya Airnya Dan bahan organiknya Tidak ada yang sulit Jadi Membuat ekoenzim itu Memang benar-benar sangat mudah ya Mudah Gampang Mudah Murat Ini kalau di rumah Anak-anak senang Senang Pasti Ya pasaran Ingat waktu kita kecil dulu ya Nah Sekarang Setelah selesai semua Ini Ini Dikasih tutup Dikasih tutup Kemudian Dikasih etikat Apa Tanggal akhir Tanggal akhirnya Ditulis Hari ini Tanggal berapa 28 Oktober Ya 28 Oktober 3 bulan kemudian berarti Januari Januari Baru Bisa Panen Ya Nanti Ditempelin ya Ini Sama Sama Kelasianya Jadi kita tulis Beratnya Berat kolase berapa Airnya berapa Cekun Ya Beratnya apa saja Saudara Saudara-saudari Yang tadi Sudah melihat Cara pembuatan Cara pembuatan Eko engine Sangat mudah ya Pasti kita semua bisa melakukannya Begitu Terus kemudian kita mau lihat yang sudah panen Setelah itu nanti kita panen ya Nah kebetulan kali ini kami membawa yang sudah berumur 3 bulan Jadi siap untuk dipanen Terus bagaimana cara panennya Mudah sekali hanya menyaring saja Jadi ini panenan Eko Enzim sama dengan yang tadi kita buat Pakarannya pun sama Karena ini kebetulan mudah untuk menyaring Jadi kita pakai saringan Tapi seandainya wadanya lebih besar lagi Terus kita mau pakai pompa saringan juga ada Seperti ini Bisa dipakai seperti ini Tapi kali ini kita tuang aja yang gampang Yang di rumah pun bisa dilakukan Seperti ini Jadi hasil fermentasi itu disebut berhasil kalau seperti apa? Ini hasilnya Ini hasilnya Nanti diukur dengan pengameter Hasilnya adalah di bawah 4 pH-nya itu dikatakan berhasil Cuman bisa juga kita dengan penciuman Ini aromanya Ini aromanya Barunya enak Seperti tape Asam segar Asam fermentasi ya Hasilnya dari fermentasi Jadi Barunya segar Kalau Tidak berhasil Atau diatas 4 Itu biasanya Barunya seperti Agak busuk-busuk seperti got gitu ya Baru got Tapi kali ini wangi ya Wangi Karena kebetulan nih banyak jeruknya Jadinya nanti ampasnya seperti ini Warnanya berubah Coklat Coklat Dan warna Ekoensinya pun juga Menyesuaikan warna bulanya yang kita pakai ya Ya Karena ini pakai molaso jadi warnanya agak gelap Ya Kalau kita gunakan dengan gula 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 areng Gula merah Dia akan Menghasilkan Akan menghasilkan warna yang lebih muda Ya Lebih Terang Bisa Ya Sudah Ya Sudah adalah cara memanen ekoenzim, setelah kita tumbuh-tumbuh selama 3 bulan menghasilkan cairan yang sangat bermanfaat apa saja kalau saya pakai di rumah itu untuk bersih-bersih contohnya untuk bersih lantai mengepel, membersihkan kaca terus kemudian yang paling efektif itu lalu buat semprot-semprot tanaman, itu semua nanti ada perbandingannya nanti perbandingannya mungkin bisa kita share ya terus ini juga ada botol-botol berisi ekoenzim biasanya kita sudah memberi etiket dan dosis pemakaiannya jadi lengkap nanti setelah ini ada sesi tanya-jawab, silakan bertanya, kemudian kita juga bisa diskusi dan nanti setelah acara ini selesai juga tetap ada grup ya, grup kita bikin grup grup tanya-jawab grup belajar diskusi ekoenzim sehingga semuanya bisa merasakan manfaatnya dan juga ikut membantu menyelamatkan bumi ini bu Olin hasil yang sudah dipanen tadi ditempatkan di botol-botol ya bu jenis mengapa dengan botol-botol yang seperti ini botol bekas ya bu Olin? ini botol bekas air ya kenapa pakai botol bekas? supaya juga mengurangi sampah jadi membuat ekoenzim itu enggak hanya ininya saja menyelamatkan sampah organik tapi wadah-wadah ini akhirnya berguna kayak embari ini botol terus kemudian barang-barang lain yang bisa kita gunakan untuk prosesnya semuanya bisa dari bahan-bahan bekas jadi tidak perlu membeli baru tidak perlu membeli baru bisa daur ulang daur ulang dan memperpanjang usia pemakaian barang-barang sampah-sampah organik atau organik yang biasanya sekali pakai langsung dibuang ya bu Olin dan bu jenis kita ini kan anak-anak penggantung Tuhan kan sudah mengatakan bahwa kita ini harus mengusahakan apa yang ada di bumi ini dengan baik nah salah satunya adalah memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita supaya kita bisa ikut melesarkan apa saja misalnya untuk siram-siram got ya siram got siram got untuk tanah tanahnya supaya apa supaya lebih sebur udara semprot-semprot ya efektan apalagi di masa pandemi ini kita sangat membutuhkan daerah yang bersih nah ini setiap kemana-mana saya bawa desinfektan desinfektan ini dari air dicampur dengan ekoenzim ada ukurannya saya kalau kemana-mana bawahnya dengan sanifesnya seburuk-buruknya pakai air ekoenzim sudah gak usah pakai kimia ramah lingkungan dan murah murah pakai banget betul sekali bapak ibu terutama ibu ibu ini pasti akan senang kalau murah ya dengan membuat ini banyak sekali penghematan yang saya alami ya kalau pengalaman pribadi saya biasanya kan membeli obat pel terus membeli sabun cuci terus sabun cuci kenapa pakai ekoenzim caranya di mana itu dari biasanya kita sabun cuci yang untuk sabun cuci piring ditakar satu bagian dengan ekoenzim satu bagian kemudian dicampur lagi air lima bagian sampai sepul bagian diaduk dipakai itu rasanya cuciannya lebih kesep minyak-minyaknya itu lebih mudah larut nah kalau penasaran yuk sama-sama membuat kalau yang mau membuat tapi belum mau memanfaatkan sekarang boleh ya boleh nanti siapa-siapa yang daftar dapat dapat ekoenzim nah disini etiketnya ini sudah ada tertera ada banyak 1 sampai dengan 15 ya 1 sampai 15 ya ini ya bisa dibaca semua membersihkan kompor area gapor mencuci piring apa lagi Bu Jenny nomor 3 kalau yang punya binatang anjing kucing itu bisa dimandi setelah siapungnya dicampur ekoenzim nanti bulunya jadi lebih lembut terus untuk membersihkan kandangnya juga ya supaya belomnya enggak enggak seperti lebih kurang lah banyak juga lantai kalau dipakai pakai ekoenzim kan lebih aman ya anjing atau kucing itu kan kacang ambil makanan di lantai langsung ya kalau kita pakai ser kimia kan pasti ada sedikit yang tertelan ya 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 bakteri yang ada di sekitar kita kalau kita pakai bahan-bahan kimia itu akan kimia sintetis akan mati tetapi dengan pemakaian ekoenzim bakteri baik di sekitar kita pun juga akan makin banyak dan membuat suasana di sekitar kita sehat juga ya ada lagi untuk cuci rambut untuk umur oh iya untuk mandi buat ibu ibu itu enggak usah ke salon kita ada saluran sendiri pakai dendeknya ekoenzim ini yang ini iya saya juga punya kayak scrub ya iya iya apalagi untuk bisul untuk terluka kalau kegiatan kulit paling bagus betul kepotong kepires itu berdarah-berdarah ini dikasih yang si murni langsung stop ya darahnya enggak apa lukanya itu enggak ada cuma seperti itu benar saya mungkin mau cerita sedikit ya ini kuku saya mungkin bisa dideketin nanti ya kuku saya ini kuku kecepet mobil nih waduh sakit sekali ya waduh sakit akhirnya kuku saya saya celupin di ekoenzim yang murni terus cekut-cekutnya hilang nah sekarang sudah ganti ganti ... ganti cooked berapa lama prosesnya ber? prosesnya cuma beberapa jam oh ada sampai ganti kuku cepet sebulan sebulan lebih ya ini sudah ganti ini sudah mulai saya dicer, potong-potong ya terus apalagi buat remaja-remaja yang외 Terus untuk mencuci pakaian Kalau dikasih eco-enzyme campuran air terus eco-enzyme sebagai pelembut Jadi sebenarnya tidak usah beli pelembut kimia sintetis Salah satunya itu Jadi bagaimana semakin penasaran ya sama eco-enzyme kok bisa Seperti itu Nah supaya tidak penasaran Cepat-cepat sekarang membuat jangan ditunda Sangat mudah Nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi kami bertiga Untuk saling berdiskusi tanya-tanya Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari seiman Jemaat GKI Karangsaru Demikian tadi pemaparan sekaligus cara membuat eco-enzyme Dan memanfaatkan hasilnya bersama kami Sudah cukup jelas Mungkin nanti bisa dilanjut lagi dengan grup Tanya-jawab Demikian dari kami Kemudian moto kita adalah Bersama kita bisa Salam eco-enzyme Selalu memberkati Terima kasih Amin Amin Selamat menikmati Terima kasih